Halo, balik lagi di Youtube channel aku, Rumah Kicik Jadi, beberapa hari yang lalu itu, aku dikirimin produk barunya dari Scarlett untuk cobain Glow Tening Serumnya Dan aku hari ini mau review tentang Glow Tening Serumnya dan apa sih perbedaannya sama Brightening Serum yang sebelumnya udah pernah aku review Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalain loncengnya biar kalian tau video aku selanjutnya Oke, langsung aja, jadi ini dia si Glow Tening Serumnya Dari kemasannya gak jauh beda sama yang sebelumnya Jadi, yang ini adalah Brightening Serum dan yang ini adalah Glow Tening Serumnya Jadi, yang paling baru itu Glow Tening Serumnya Nah, untuk Glow Tening Serumnya sendiri, ini tuh bisa dipakai untuk semua tipe jenis kulit Buat kalian yang berminyak, buat kalian yang kulitnya kering, kombinasi, sensitif Glow Tening Serum ini memiliki beberapa bahan aktif Yang pertama ada Tranexamid Acid Terus, Kalendula Oil, Olive Oil, Allantoin, Licorice Extract Nah, manfaat dari bahan aktif tersebut, itu bisa mencerahkan kulit Terus, membuat kulit juga menjadi lebih glowing Bisa juga memudarkan bekas-bekas jerawat Dan memperbaiki skin barrier kita loh Nah, ini juga udah ada nomor Bepomnya Jadi, terjamin juga ya keamanannya untuk kalian pakai Nah, sekarang kita coba lihat teksturnya Dari warnanya sendiri, dia warnanya putih Gak kayak Brightening Serum Brightening Serum itu warnanya dia lebih agak kayak transparan gitu Lebih encer Dibandingin yang Glow Tening Serum ini ya Kalau secara kemasan dan botolnya itu sama Cuma beda labelnya aja Isinya pun juga sama Oh iya, dan bahan-bahan aktifnya tapi beda ya Kalian bisa nanti cek sendiri di review aku sebelumnya Sekarang aku mau ngeliatin kalian Ini kalau dikasih ke tangan gini Teksturnya itu dia agak lebih kental dibandingin yang Brightening Serum Tapi dia cepet banget loh nyerapnya Dibandingin Brightening Serumnya Dia bener-bener langsung cepet nyerap banget Tuh, cuma berapa kali dioles gitu Dia langsung menyerap Nah, ini dan ini tuh langsung aku kombinasiin Pakai yang Brightening Serumnya Jadi keliatan kan warnanya Lebih transparan Dan dia teksturnya lebih encer Ini langsung keliatan Bener-bener langsung kayak bikin skin barrier kalian tuh langsung glowing gitu loh Jadi aku saranin ke kalian Untuk pakai Dikombinasiin lebih baik Jadi biar lebih glowing dan lebih brightening Produk ini juga aman untuk digunakan ibu hamil dan menyusui Tapi kalian juga bisa untuk konsultasikan dulu sama dokter kandungan kalian Oke? Nah, untuk penggunaannya sendiri Kalian bisa kombinasikan dengan Brightening Serum Dan ini tuh aku coba dikombinasiin ya Sama si Brightening Serum dan Glowtening Serumnya Dan yang aku ngerasain itu pasti lebih kenyal Dan lebih glowing Tuh, kalian lihat deh Ini bener-bener no filter Dan aku gak pakai skincare apa-apa lagi Masih cuma yang tadi Dan setelah itu pakai pelembabnya Nah, pelembabnya aku juga pakai yang ini Ini sama Ini yang seri Brightly Ever After Cream Jadi dia ringan gitu Seperti biasa, semua produk Scarlett harganya Rp75.000 Dan kalian bisa pesan melalui disini ya Ini nanti aku akan masukin Untuk kalian bisa beli dimana Dan produk-produknya Scarlett juga udah berbepom Jadi aman banget untuk digunakan Untuk busui dan ibu hamil pun aman digunakan, oke? Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen ya Yuh, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax